Beberapa legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mempersiapkan diri untuk menjadi peserta pada pemilihan Kepala Daerah Serentak November mendatang. Berbagai manuver dilakukan untuk mendapatkan surat rekomendasi dan dukungan. Jurus Gerilya pun dilancarkan demi mendapatkan golden ticket dari Partai Politik. Legislator DPS Sulsel dari fraksi Partai Demokrat, Sele KS Dalle, memantapkan niat menatap pilkada di Kabupaten Sopeng. Sele KS Dalle mengaku intens menjalin komunikasi dengan sejumlah figur potensial untuk ancang-ancang masuk arena kontestasi. Dua nama yang disebutkan adalah politikus Partai Golkar Suhardi Hasing dan politikus PDI Perjuangan Andi Mapparema. Ia mengaku siap melepas kursi sebagai legislator apabila memiliki ruang untuk bertarung di pilkada Sopeng. Dia pun tidak mempermasrahkan jika nantinya hanya bertarung pada posisi 02. Anggota DPRD Sulsel Irwan Hamid dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan kesiapannya maju di pil wali Palopo 2024. Dia menyebut akan maju sebagai bakal calon wali kota dan mengaku tak gentar untuk mengajukan diri sebagai bakal calon meski tak ada perolehan kursi PKB di DPRD Palopo. Dari Partai Amanat Nasional, Syamsuddin Carlos juga mematangkan persiapan untuk maju di pilkada Jeneponto. Benda harapan Sulsel ini mulai membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk berkoalisi. Dirinya akan melakukan deklarasi maju di pilkada Jeneponto bersama pasangannya Andi Baharuddin B.J. Karaing Naik setelah menerima rekomendasi dari partai pengusung. Legislator Sulsel lainnya yang juga serius untuk maju di pilkada adalah Syaharuddin Alri. Ia mengatakan serius meminang Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional untuk sama-sama berkoalisi. Di Kabupaten Takalar, anggota DPRD Sulsel Henki Yassin resmi mendaftar di PKB. Meski berstatus sebagai kader, Henki tetap berupaya menjadi pendaftar pertama. Adapun Ketua Nasdem Selayar, Adi Ansar, juga tengah bersiap untuk maju di pilkada. Legislator DPRD Sulsel ini menyatakan Giri siap menjadi salah seorang calon kontestan. Sementara itu, Dharma Wangsyah Mu'in dipastikan maju pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Goa. Dharma Wangsyah tidak maju lagi sebagai caleg demi persiapan jadi Bupati Goa. Dharma Wangsyah menjabat Wakil Ketua 2 DPRD Sulsel. Ia juga menjabat sebagai sekretaris DPD Gerindra Sulsel.